halo 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 guys selamat sore ya jumpa lagi di channel yunder alfian Oke pada video kali ini saya dapat pesanan ya guys ini bit SP atau yang saat terlambut ya guys atau bitstreet ya sama saja ini pasang bilet ice tiga warna guys mantap sekali ya pasang ice bilet ice tiga warna dan leveling juga ya ini saya menggunakan sound BMW 3n ya sound BMW 3n karena atasnya metok saya potong jadi setengah tapi ini ketutup bodi ya segini ketutup bodi jadi tidak masalah dan dia juga memesan paket Sen juga ya jadi Sen pakai alis running ini dari kita juga ini alisannya juga ya ini untuk tampilan seperti ini guys agak ini ya kurang kelihatan nanti akan tes ya dan ini atasnya dia minta nggak di chat ya minta di jadi kayak orinya di Chrome ya ini agak susah juga ya karena memang bikin kayak gini itu chatnya itu untuk mentuk goresan-goresan atau kusam-kusam ya jadi yaitu krumenya itu enggak enggak bersih ya jadi agak kusam tapi karena permitannya seperti itu ya saya turuti Hai ini untuk bagian depan ini untuk bagian belakang seperti ini guys motor leveling untuk selan manual ya selan manual ini untuk soket-soket juga ini untuk driver daripada alis ini untuk set relay nya jadi untuk cara pemasangannya itu gampang sekali ya guys ini soket yang ke set relay yang saya buat ini soket ke lampu ori dan ini untuk send ya guys ini untuk send nya ini contohnya seperti ini nah untuk send nya jadi send nya itu dimasukkan seperti ini ini bawah lampnya mau dipasang atau enggak itu tidak bebas ya masukkan ini juga masukkan ya ini driver alisnya seperti ini guys kita masukkan seperti ini lalu ini juga sama ya untuk bagian kirinya ini masukkan seperti ini dan ini juga dimasukkan ke sini ya ini untuk alis rani nya untuk bohlam sen itu terserah yang punya ya yang punya mau apa namanya mau dipakai atau enggak lepas ya dan ini untuk set relay nya set relay nya jadi untuk soket yang warna putih ini tinggal masuk saja ya tinggal masuk seperti ini lalu kita ini ada dua kabel kabel juga ini kabel hitam ke negatif aki ini kabel merah ke positif aki kita menuju relay tempatkan bebas ya ini untuk relay nya dan ini untuk tombol leveling nya juga tombol electric leveling nya untuk mengatur tinggi rendahnya jadi bukan manual ya tapi tinggal pecat kalau kurang tinggi baru di manual dan ini saklar hazard ini saya pakai untuk ganti warnanya guys jadi saya tidak menggunakan off terus ganti on lagi ganti mana tidak ya saya pakai ini jadi dia tidak mati dulu tapi dia langsung ganti warna guys jadi tinggal pencet ganti warna pencet ganti warna pencet ganti warna seperti itu ya guys Aduh oke untuk yang pesan bisa chat lewat WA ya chat lewat WA ada WA nya disini Aduh ayo sayang sangat berat sekali ya yang enggak enggak berat sih lumayan ya milet S3 warna sangat mantap sekali seperti ini ya oke untuk ini akan saya videokan secara pemasangan ya guys ya ini juga ada saklar on off juga saya kasih ya ini ya saklar on off nya juga saya kasih kasih dari sini oke ini akan saya tes pasang di motor ya maksudnya cuma untuk cara pemasangan aja oke guys sekarang kita kita akan coba pasangkan di motor ya mumpungnya ada motor teman jadi saya akan coba testing masukkan di motor ini batoknya sudah dilepas ya tuh motornya Nah sekarang ini tinggal diganti ke apa namanya cover motor ya atau wadah reflektor motor bisa pegangin jadi ini dilepas sama sennya ya motor ya bisa asal harga jokso jadi kita lepas dulu untuk reflektor lampu utamanya kita lepas untuk sennya nah kita juga ganti yang running ini maaf ya karena kondisi siang ya nanti akan saya tes malam tapi sudah tidak di jadi motor ya mungkin tes untuk cahayanya kita masukkan motornya di udang ya ditutup biar agak gelap lepas kita pasangkan ini dia send running nya ini dia send running nya buat nya ini dia ini dia aku pasang 2 bot aja lah ini dia kita pasangkan lagi kita pasangkan lagi they dan ini paket sama sennya ya jadi dia permintaannya sama sennya saya lemas sekali nanti Oke kalau sudah sekarang Iya dulu kan tadi udah termasukkan reflektor rambut amanya iya ini harus iya nah kalau kita kunci lagi kuncinya ya Nah ini kita baut ini kita baut ya guys oke untuk bautnya atau sudah terpasang ya guys sekarang kita tinggal colokan ini yang alis dari sini kita colokan dari sini ya seperti ini dan ini untuk sen ini kabel dari kita ini bisa Hai apa namanya dimasukkan bohlam ori atau enggak tidak masalah ya kosongan juga nggak masalah kita akan coba masukkan kosongan ya Nah ini satu lagi sennya kosongan untuk soket yang warna hitam ini ke motor yang ori ya orinya motor dan ini untuk kabel set daripada kabel set relay nah ini kabel set relay nya ini jadi nanti dimasukkan ke sini ini masukkan ke motor guys nah sekarang kita akan pasang untuk kabel set nya di motor nya oke sekarang kita pasang bagian daripada aki dulu ya guys ini aki positif negatif ini harusnya masuk ke sini ya karena ini cuma buat contoh jadi ini akan saya langsung ke sini ya jadi masuk ke sini muncul ke sini guys jadi digabung aki positif aki negatif ya ini akan saya lepas dulu yang hitam masukkan ke aki negatif dan yang merah ke aki positif anu gue contoh caranya masang iya nah sekarang untuk relay nya bebas ya mau ditempatkan dimana mau disini juga bisa nah seperti ini juga bisa ini soket jadi sama ini ya nanti ya ini ke lampu depan yang 9 nanti untuk tombol leveling nya kita jebol disini ya ke atas dong ini tangannya nah disini ya jadi kita lubangin ini bisa dilepas seperti ini jadi kita lubangin kita masukkan seperti itu ya guys dan ini untuk tombol ini saya modif ya dari tombol hashat ini untuk bisa ganti apa namanya ganti warna ya jadi tidak on off off on terus ganti warna tidak ya saya pakai tombol ini biar untuk lampunya itu tidak mati dulu ya jadi bisa langsung ganti warna tanpa mati lampunya dulu jadi ini tinggal dipasang disini dilubangin masukin yang ini ya guys nah ini ya cuma buat contoh dan untuk yang terakhir ini ya sekelah ini tinggal PNP aja ya guys jadi untuk yang orinya dilepas kita masukkan yang ini ya yang ada modenya nah ini ya seperti ini ya aduh itu congkel lalu kita lepas orinya berat amat sih lu kan sibuk ganti leleh ini nah lepas kita masukkan kembali ya masukkan yang dari paketan dari kita seperti ini kita masukkan ke tempatnya tapi jangan saya masukkan dulu karena ini buat contoh ya oke sekarang kita tinggal pasang untuk patok lampu depannya guys ya jadi tinggal masukkan soket yang ini yang putih ya kesini dan yang hitam ini ke orinya guys seperti ini nah sangat gampang sekali ya lalu kita pasang oke motornya oke ini dia seperti ini ya guys bentuknya jadi sudah terpasang seperti ini send alis rdw remote sentamen juga ya untuk ini juga bisa diganti warna ya untuk ini jadi biru bisa merah bisa demon juga bisa ya ini akan saya tes untuk leveling dan lampu utamanya guys nanti tes ke tempat dulu ya nah seperti ini ya ini ini ada 3 mode ya jadi lampu utamanya ini tombol bisa ditaruh dimana saja kita pencet kita tes coba ganti mana kuning ya ini kabut hujan mantep ya kita tes lagi ini kuning semua putih tapi masih kuat yang putihnya ini kalau gak salah 5500 kelvin ya 5500 kelvin putih kuning putih semua kuning putih kita tes yang putih aja ya kita tes untuk lampu jauhnya mantap sekali ya bilet 3 warna memang keren tapi untuk harga juga keren nah sekarang kita tes untuk levelingnya guys ini ya jadi untuk lampu on lampu on dia langsung nyala ya kalau lampu off tombol leveling dia mati lampu on tombol leveling dia nyala jadi otomatis kita coba naikkan turun ya itu naik ya oh iya lupa naik ya membentuk kalau kurang tinggi untuk teman-teman bisa style manual di bawah batoknya di bawah sini ya nah ini bisa masih bisa di style manual jadi bisa ditinggikan sekali ya nah ops ya 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 begitu lah kita tes turun naik cukup ya ini sudah tinggi sekali warna mantap sekali ada tiga mode terus motornya motornya mau saya balikin oke next akan saya nunggu malam dulu untuk tes cahayanya di cahaya di jalan ini ini ya guys puncak acaranya kita akan testing untuk cahayanya ini akan saya tes dulu untuk lampu senjanya ya guys maaf ya boom mantap sekali wuh sangat keren ya perpaduan nangsen alis running demon rgb ya jadi bisa ganti warna juga untuk aede nya kita tes dulu untuk perubahan warna daripada ae nya warna hijau warna biru warna merah warna kuning ya kuning kuning putih kita rubah untuk warna demon nya warna demon nya ini agak susah ya jadi agak tuh gak nabrak semua ya demon biru demon merah jadi posisi demon nya itu harus tepat guys karena sensor nya memang sedikit susah tapi bisa ya oh salah salah mencet guys jadi bisa strobo juga ya atau pindah pindah warna yang itu juga bisa pindah pindah warna juga posisi kamer nya kurang joss nah ya disini oh iya saya lupa leveling nya harus diturunin dulu guys soalnya sensor nya itu agak ini jadi leveling harus diturunin dulu baru dia ini ya level ini jadi harus turun mentok baru bisa disetel untuk daya nya untuk aede tetap hijau saya suka warna ini hijau biru jarah juga bagus biru biru juga bagus eh bagus semua hijau biru nah ini untuk ales running RGB nya ini remote nya juga ya kita ubah mode ubah mode nya gimana ya saya sudah lupa lagi nah kita lupa lagi macam jetbus ya guys sangat keren sekali kita standby aja ya standby di warna biru biru tong asal mencet nah ini ini pakai mode malam apa ya orang oke ini yang ditunggu tunggu sekarang kita lihat bilet AS3 warna terliputin di telur telur pokna ya ora bisa duur bentar ya guys oke sekarang kita tes untuk cahaya lampu utamanya guys oke lampu utamanya mati apik bisa keces sangat mantap sekali ya guys ini warna putih mode pertama kita coba mode yang lain ya mode kedua seng wah kuning pekat ini lampu biasa dipakai fog lamp ya kabut hujan tembus semua ini mode yang ketiga ini orian motor ya jadi agak putih semuk kuning ya atau 5500 Kelvin 6000 Kelvin 6000 Kelvin ini 3000 ini gak tau 5500 gak tau 4300 ya kayaknya 4300 mungkin oke seperti ini cahayanya kita akan tes dulu untuk levelingnya guys kita turunkan mantap sedikit-sedikit ya mantap sekali ya tergerakannya jauh ya cuman ini depan ini sudah terlalu bawah dia kena ya jadi ada seperti gunung-gunung gitu tapi tidak masalah ya karena tidak tidak dipakai se apa namanya serendah ini ya saya lebih suka yang kuning putih aja lah wah mantap ya cuman memang memang keren sih seperti ini ya guys naik lagi otok kita turunkan lagi turunkan lagi turunkan lagi turunkan lagi kita naikkan sedikit kita naikkan sedikit kita naikkan sedikit itu di belakang ada motor guys motor putih kita tabrak pakai lampu kuning jah langsung jadi kuning jah semua putih lihat ya dia akan gak kelihatan kita lihat cahaya dari motor iya itu dia gak kelihatan ya yaudah nah beda jelas ya mungkin cukup sekit ya video dari saya untuk pemasanan bisa chat via WA saja guys untuk harga untuk bilet ini ini di atas yang lain ya harganya di atas yang lain jadi jangan kaget jadi jangan kaget kalau untuk harga sepaket itu agak sangat ya lumayan lah tapi ya bisa kalian bisa kalian pilih sendiri ya untuk warnanya juga bisa kalian pilih sendiri dalam kondisi apapun oke mungkin cukup sekian video dari saya jangan lupa like, komen, subscribe terima kasih dan salam bye bye oke guys tidak jadi bye bye ya ini akan saya testing lampu jauhnya saya lupa ini dia lampu jauhnya sangat lebar ya oke sudah cukup ya bye bye selamat menikmati